Pemirsa Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi menyatakan bahwa sebagai organisasi yang bergerak pada bidang pendidikan dan formal, Gerakan Pramuka memiliki peran yang sangat strategis sebagai pendidikan formal dan informal yang ada di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Abdullah Sadi saat pembukaan Ragerda Kwarda Gerakan Pramuka Jambi tahun 2024 pada Jumat malam. Rapat Kerja Daerah atau Ragerda Kwarda Gerakan Pramuka Jambi tahun 2024 sukses dilaksanakan. Ragerda tahun ini mengangkat tema sinergitas pelaksanaan 12 pakti tahun 2025. Sebagai bagian dalam pencapaian Rengstrak Kwarda Jambi masa pakti 2022 hingga 2027. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi yang dibuka oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi sekaligus laku wakamah bidang Jumat 21 Juni 2024 malam. K Kwarda Jambi Sudirban dalam sambutannya mengatakan, Kepengurusan Kwarda Jambi tahun masa pakti tahun 2022 hingga 2027 mengusung 6 visi dan 12 pakti. Periode 5 tahun lalu, Kwarda Jambi telah mewujudkan hampir 1.000 Pramuka Garuda. Dan di periode masa pakti 2022 hingga 2027, Kwarda Jambi akan kembali melanjutkan untuk mewujudkan pencapaian 2.805 Pramuka Garuda. Kegiatan Bukaan Rakerda tahun 2024 ini bagian dari kegiatan rutin kita dalam upaya untuk mensukseskan program besar kuartir nasional termasuk juga program besar kuartir daerah. Tentunya masukan dari berbagai macam, berbagai kuartir cabang menjadi penting untuk bisa kita wujudkan. Karena program ini sangat persentuhan dengan kegiatan-kegiatan aktivitas di kuartir cabang. Oleh karena itu kuartir cabang dihadirkan di sini dalam rangka untuk implementasi sambil penyusunan juga implementasi. Kita berharap kuartir daerah tetap memberikan kontribusi yang besar bagi gerakan Pramuka dalam rangka mensukseskan program berkegiatan yang akan kita susun untuk tahun 2025. Sementara itu, Kekwardas yang diwakili Wakai Kekwardas Bindang Buda Sikitmuryono dalam sambutannya mengharapkan gerakan Pramuka dapat terus melakukan peningkatan SDM Baik pengurus kuartir, pembina, hingga pelatih anggota dewasa yang ditunjukkan kepada peserta didi. Baru saja kita mengarah bahwa gerakan Pramuka ini akan berkualitas kalau mampu melahirkan Pramuka Garuda di setiap jenjangnya. Karena itu calon pemimpin. Terima kasih Kak Kekwarda Besar Jajaranya. Tahun lalu seribu Pramuka Garuda telah dilahirkan oleh Provinsi Jambi. Wakil Gubernur Jambi yang juga selaku wakama bidang gerakan Pramuka Gwarda Jambi, Abdullah Sadi menambahkan, sebagai organisasi yang bergerak pada bidang pendidikan non-formal, gerakan Pramuka memiliki peran yang strategis dan memiliki kiprah sejak masa merebut kemerdekaan RI. Sehingga kiprah dan keberadaan gerakan Pramuka tidak perlu diragukan lagi. Tentu harapannya pertama, mudah-mudahan gerakan berjalan lancar. Sebagai mana yang kita harapkan, kedua tentunya yang dalam rangka bisa memukul. Kita bersama, berhasil antara kuarda dan kuarda, kena jelas-jelas ikuti oleh kuarda dan seluruh kuarda yang ada di Provinsi Jambi. Harapan boleh penting dengan rakyat ini, kita dapat menguruskan hal-hal yang sempatnya adalah dalam rangka penyempurnaan, artinya mudah-mudahan kondisi pramuka di daerah ini. Pada pembukaan rakyat ini, turut dilakukan penandatanganan MOU antara kuarda Jambi dengan LAM Provinsi Jambi, PMI Provinsi Jambi, LAPAS kelas 2A Jambi. Pemberian piagam penghargaan kepada kuarcap-kuarcap atas keberhasilan raihan terbaik satu tingkat nasional yang diraih kuarda Jambi. Penyerahan polusidang dari Kama Bida Gerakan Pramuka Jambi yang diwakili Wakama Bida yang diserahkan kepada Kak Kama Bida Jambi dan ditutup berikan foto bersama. Rian Chen Chen, Cik TV melaporkan.